Sebelum penggunaan SSD NVMe senormal hari ini, di 2015 SSD NVMe itu bisa dibilang barang yang sangat mewah. Dan di tanganku ini, ini adalah SSD NVMe pertama di dunia yang dijual untuk kalayak umum. Langsung aja kita bahas. Pada awal tahun 2010, Intel punya produk SSD yang namanya DCP3700. Ini pada zamannya bikin PC entusias pada heboh. Sayangnya, ini tidak digunakan untuk konsumer, melainkan ini digunakan untuk data center. Jadi, ya secara harga, dia ini memang tidak masuk ke kebanyakan dompet orang-orang. Lalu, lahirlah ini. Ini adalah Intel SSD 750 series. Basically, SSD ini adalah versi sunat dari DCP3700. Karena dia masih menggunakan platform yang mirip-mirip. Kalau kita ngomongin size, dia ini juga nyeleneh. Ada di 1,2 terabyte. Secara affordable apa enggaknya? Tidak affordable. Dia ini harganya 1000 USD. Kalau dikursin sekarang, 15 juta lebih loh ini barang. Dan, di harga se-fantastis ini, apa yang spesial dari SSD pertamanya Intel ini? Sini aku jelasin. Sebenarnya, yang menarik dari SSD ini itu dari spesifikasinya. Dia ini kontrolernya, pakai punya Intel sendiri loh. Namanya Intel CH29-AE41AB0. Dan dia ini menggunakan dirim yang juga cukup gede. Ada di 2,5 gigabyte untuk size 1,2 terabaitnya. Dan dia ini juga dipasangin 32 nan flash MLC. Dengan fabrikasi 20 nanometer dari perusahaan patungannya Intel sama Micron, IMFT. By the way, IMFT itu adalah Intel Micron Fast Technology. Mereka ini dibangun di 2006 untuk bikin 9 flash namanya 3D X-Point. Yang kalau kita kenal produknya itu adalah Intel Optane. Sebenarnya, perusahaan ini juga sudah bubar di 2019. Dan Intel Optane-nya juga sudah bubar juga di 2022. Selain sejarahnya yang panjang, produk yang satu ini itu punya performa yang cukup unik kalau kita bandingin sama SSD zaman sekarang. Langsung saja kita masuk ke pengujian. Untuk testbed, kita menggunakan Intel Core i9-13900K. Motherboard-nya kita pakai Biostar B760M Silver. Dan untuk cooling-nya, kita pakai Thermal Light Frozen Horizon 360mm. Untuk sisanya, kamu bisa lihat spesifikasinya di layar. Oke, untuk pengujian kali ini, kita menggunakan 4 skenario. Skenario yang pertama, kita menggunakan firmware yang lama dan driver NVMe dari Windows. Yang skenario kedua, kita menggunakan firmware lama tapi driver dari Intel. Selanjutnya, skenario ketiga, kita menggunakan firmware terbaru tapi driver NVMe-nya pakai Windows. Sedangkan, skenario keempat, kita menggunakan firmware terbaru dan juga driver NVMe dari Intel. Dan untuk pengujiannya, kita mulai dari 3DMark. Di pengujian 3DMark SSD Storage Test, di sini di skenario primary maupun secondary, di score maupun average bandwidth dan average access time, di sini Intel 750 yang menggunakan driver NVMe dari Intel itu memiliki performa yang lebih baik dibanding driver NVMe bawaan dari Windows. Dan hasilnya, kamu bisa lihat di layar. Selanjutnya, di pengujian PCMark10 Full System Drive Benchmark di primary maupun secondary, ini rata-rata Intel 750 yang menggunakan driver dari Intel, khususnya yang pakai firmware terbaru, dia ini memiliki performa yang lebih baik daripada Intel 750 yang menggunakan driver dari Windows. Dan hasilnya, kamu bisa lihat di layar. Selanjutnya, kita masuk ke loading time test. Kita pakai Final Fantasy 14N Walker dan di sini primary maupun secondary, hasilnya SSD Intel 750 yang menggunakan driver Intel itu memiliki kecepatan loading time lebih baik daripada SSD Intel 750 yang pakai driver bawaan dari Windows. Hasilnya, kamu bisa lihat di layar. Oke, selanjutnya, kita masuk ke CrystalDismark. Di sini kita tes menggunakan 3 skenario. Primary, Secondary, Secondary 80%. Dan hasilnya, kamu bisa lihat di layar. Oke, selanjutnya, kita masuk ke penggunaan. di pengujian atau disk benchmark. Di sini kita siksa SSD Intel 750 ini, itu ternyata ketika di skenario 0%, SSD yang satu ini bisa menyentuh sampai 66,1 derajat Celcius. Sedangkan, ketika SSD ini terisi 80%, itu dia suhunya maksimal ada di 66 derajat Celcius. Bedanya, jadi cuma 0,1 Celcius saja. Dan selanjutnya, kita masuk ke pengujian SLC test. Di sini kita cukup tercengang dengan hasilnya. Ternyata, setelah kita tes 15 menit dengan block size 1 MB dan QDAP 32, menggunakan IOMeter, di sini total rate selama 15 menit, dia ini sampai di 1,1 TB. Sedangkan, average rate-nya dia ada di 1232,7 MB per second. Dan minimalnya, dia sedrop-dropnya, itu jalan tetap di 1200 MB per second. Sedangkan, maksimal rate-nya dia ada di 1293,1 MB per second. Nah, ternyata selanjutnya aku coba nih tes, karena aku iseng, aku ingin tahu seberapa jauh dia bisa bertahan. Kita tes di 30 menit. Ternyata, hasilnya di sini juga masih sama. Intel 750 ini, dengan main flash yang MLC itu, selama 30 menit bisa menulis 2,2 TB. Dengan average rate tetap di 1230 MB. Dan minimal-minimalnya dia, sedrop-dropnya, dia jalan di 1181,3 MB per second. Sedangkan, maksimal rate-nya ada di 1289,1 MB per second. Ya, kalau ditanya, apakah worth it SSD semahal ini di ukuran 1,2 TB? Tentu aja nggak. Realisi sajalah, SSD 1TB-an sekarang itu harganya rata-rata ada di 1 jutaan gede. Tapi, SSD se-legendaris ini, nggak cuma bisa dinilai dari angkanya aja. Tapi dia ini punya nostalgia value, yang mungkin nggak untuk semua orang, tapi untuk para entusias barang ini menarik banget. Salah satunya adalah pemilik SSD yang satu ini, yaitu Uncle Honey. Menurut Uncle Honey, SSD ini bakal dijadikan secondary storage dari sistemnya. Walaupun SSD ini masuknya ke NVMe Gen 3, dia ini punya kelebihan dari konsistensinya. Dia bisa menulis secara konsisten, kayak kita tadi tes di Iometer ya. Dia selama 30 menit, itu rata dari 1200an MB per second. Jadi, walaupun SSD ini nggak bisa diajak kenceng-kencan, tapi dia punya poin plus dari konsistensi dalam menulis jangka panjang. Ibaratnya dia ini nggak bisa banget diajak lari sprint. Tapi, kalau dia diajak maraton, dia kuat banget. Sebagai happy poin SSD, melihat SSD kayak gini tuh kayak lihat artefak. Kapan lagi kita bisa nyobain MLC di tengah gempuran ribuan SSD, QLC, dan TLC. Aku juga jadi tahu gimana performanya SSD di awal kemunculannya. Tapi, coba kita bayangin, kalau nggak ada teknologi TLC dan QLC, kalian yakin berani bayar SSD semahal ini? Sekian konten kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu share video ini ke temen kamu yang mau tahu gimana performanya SSD yang pertama kali muncul buat konsumer. Dan kita ada di semua social media. Follow ya di ARX IT Media. Kalau website, kita ada di arx.co.id. Oh, kalau Discord, kamu bisa join linknya di deskripsi. Saya Said, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!